Ya seru aja ya gitu kan, dari dulu tuh aku memang suka main game bola gitu, dan buat ngadu sama temen-temen juga. Lama tak menghiasi layar televisi pasca menjalani syuting sinetron terakhirnya Anak Langit pada 2017 lalu, kini Gerald Yohanes Putra kembali disibukan dengan aktivitas syuting sinetron terbarunya bersama lawan mainnya Stephen William. Namun tak ingin bosan kalau menjalani rutinitasnya tersebut apalagi saat menunggu giliran syuting, Gerald mengaku kerap mengisi waktu kosongnya dengan bermain game online melalui ponsel. Bahkan pesinetron kelahiran 14 Mei 1994 tersebut membawa Playstation 5 miliknya hingga memasang sambungan internet sendiri di kamar penginapannya yang berada di lokasi syuting. Dan Gerald pun memperlihatkan isi kamar serta aksinya saat bermain Playstation. Lagi di kamar gue lah, karena biasanya kalau gue lagi nunggu take, lagi nunggu scene ya gue pasti di kamar. Karena kan ya pasti temukan ringan syuting juga gitu, jadi makanya nunggu di sini. Jadi kalau emang lagi bosan, aku tuh ya pasti bawa PS sih, soalnya ya gue hati nih ya ngilangin jenuh juga ya. Dan aku kan emang suka main game, jadi ya aku bawa-bawa ini PS, plus juga monitornya juga. Banyak yang ini monitor aku bawa sendiri, PS bawa sendiri, sampe wifi internet aja aku bawa sendiri gitu. Jadi ya beginilah gitu, kalau emang ga nunggu tuh mainnya bola, kalau engga basket. Makanya aku bawa internet itu kan, aku mainnya tuh online sebenernya gitu. Ya mainnya tuh yang lawan orang dengan tim yang mereka bikin tim sendiri, aku bikin tim sendiri gitu. Ya seru aja ya gitu kan, dari dulu tuh aku main game bola gitu, dan buat ngadu sama temen-temen juga. Ya ini stick ke PS-nya, terus juga ingin handphone buat ngobrol sama temen. Misalnya kalau disitu banyak temen-temen lah kalau di PS sebenernya gitu kan. Apa namanya, monitor, terus ya PS, wifi, sama ya speaker sih buat dengerin musik. Tapi kayak gitu. Kalau kebetulan kalau untuk yang tim kayak Food ini tuh belum. Tapi kalau Pro Club, akan disini tuh ada, yaitunya Pro Club, nah itu ada... Kayaknya lama deh. Nginget waktu kadang kalau main PS, sebenernya jujur aja. Seru aja soalnya gitu. Ya misalnya kemarin deh, Chelsea lawan City. Paling suka tim yang mana nih? Kenapa? Suka tim yang mana? Aku sih kalau bola ya suka tim yang menang. Yang lagi jago. Yang lagi oke lah man. Jujur sih kalau dulu sukanya tuh Barca. Karena kan jamannya Messi, terus Neymar Suarez, Safi, Niesta gitu. Aku suka tuh. Karena kalau sekarang tuh belum ada lagi sih. Pakai cel sih dong, namanya menang ini. Ya kalau trik mu apa ya, yang main taktik sih sebenernya gitu kan. Ya boleh deh. Main taktik sih kalau ini kan apa namanya, formasi dan segala macemnya kan diatur ya. Kalau main kayak gini. Kalau main online apa lagi gitu. Oke. Coba satu aja deh aja. Gak ada suaranya. Suaranya pake headphone kalau gue. Iya ya. Kalau dibilang seharian bisa aja sih seharian. Kalau emang lagi nanggung di rumah ya sebenernya. Kadang istirahat cuma buat apa ya, tidur, makan. Karena suaranya mainnya online. Oh ya pasti ngerumel lah gitu loh. Cuman, ya kadang lebih banyak hatiin sih. Makanya sayang banget sih. Menikah pada 20 Februari 2020 lalu dengan Macy Mace, Gerald mengaku sangat jarang bertemu dengan sang istri lantaran harus menginap di lokasi syuting. Pasalnya, sang istri yang sesekali datang mengunjungi tersebut lebih betah berada di rumah lantaran harus mengurusi beberapa ekor anjing kesayangannya. Bahkan Gerald dan sang istri pun berencana untuk menambah dua ekor anjing lagi untuk semakin meramaikan rumahnya. Kalau istri aku, ya beberapa kali kesinilah. Cuman kan nggak tiap hari nginep juga. Karena ini kan di luar kota, jadi kan di puncak dia penginep gitu kan. Karena kan kalau seandainya salah jam dikit tuh bisa kayak muka tutup, bisa macet juga gitu kan. Jadi yaudah kan nginep. Tapi kalau istri aku sih lebih kayak yang kayak kalau emang dia lagi main-main. Kalau enggak ya enggak gitu. Aku sih sering banget menurut dia. Cuman dia tuh emang lebih suka di rumah sih. Terus juga kan kita juga punya keliaran ya. Anabul di rumah gitu. Jadi ya susah juga sih ditinggalnya gitu. Tadi main, istri aku ngantuin aku main. Terus juga bawa Anabul juga ke sini. Terus ya bentaran doang sih. Terus mereka jalan lagi bawa Anabul main ke daerah Bogor. Susah-susah gampang sih. Sebenarnya sih karena emang kita tuh sayang banget sama anjingnya. Jadi sebegitu kita care-nya. Kita beliin baju, beliin vitamin, beliin penila segala macem. Bahkan sampai kemarin aja tuh sempat hamil. Kita operasi cesar lah kayak gitu lah banyak lah. Ada strollernya, model-model stroller gitu ya tadi. Stroller juga ada gitu kan. Jadi ya buat ngajak jalan-jalan sih gitu. Terus juga karena kan aku punya anjing yang cowok juga. Dan dia tuh belum kayak sering dilatih untuk nggak pipi sembarangan. Tapi susah kan. Jadi ya udah kita beliin pampersnya. Sampai kayak gitu sih. Bah, kalau nambah sih pasti pengen sih. Rencananya sih kita kayaknya pengen nambah dua lagi sih. Banyak juga nih selalu. Sekarang tuh udah. Sekarang sih ada tiga. Dan mereka tuh sekeluarga semua. Jadi ibu, bapak, anak, anak gitu kan. Nah, karena kemarin kan yang si ibunya nih namanya Chanel kan. Chanel ini udah lahir. Udah hamil. Terus pas mau lahiran tuh sayangnya nggak selamat anaknya. Makanya kemarin tuh disesar. Terus kayak mikir udah deh jangan hamil-hamil lagi. Karena kasihan liatnya gitu. Apalagi kan anjing yang saiznya mini ya. Jadi yaudahlah kita beli aja lah nanti. Gitu nambah aja gitu. Jenis apa sih? Itu Pomerian? Itu Ciwawa. Udah. 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 Udah.